Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Minggu 28 Mei 2023, Hari Raya Pentecostal. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Pada hari pertama pekan itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, Terimalah roh kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Hari ini kita merayakan hari raya roh kudus atas para rasul. Tentu saja tidak berarti roh kudus baru pertama kalinya turun atas manusia. Setelah kebangkitan, Yesus sudah mencurahkan roh kepada para murid dan menganugerahkan buah roh, yaitu Damai sejahtera. Peristiwa Pentakusta adalah peristiwa manusia yang sungguh dipenuhi oleh kuasa roh kudus. Keterbukaan hati yang penuh dan kerinduan teramat besar yang diungkapkan dalam doa permohonan akan kedatangan roh kudus, membuat para murid Yesus sungguh dikuasai oleh roh kudus. Anugerah lain dari roh kudus adalah mereka berbicara dalam bahasa yang bisa dibahami oleh semua orang dan mereka saling memahami satu sama lain. Bahasa roh kudus adalah bahasa kasih yang selalu menjadi bahasa utama gereja. Bahasa yang selalu bisa dimengerti siapapun sepanjang masa. Kita mohon keterbukaan hati, supaya kita pun dikuasai roh kudus dan dimanapun untuk selalu berbicara dengan bahasa kasih. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ajarlah kami bahasa kasihmu, supaya hidup kami senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah Dalam. Terima kasih telah menonton!